Dual 2 Jago Pedang Seri 3 dari 10 Pendekar 4 Alis Jilid 2 Bab 2 Orang mati tidak berdusa tanggal 13 September, baru saja lewat tengah hari. Setelah Luksia Ofeng berjalan turun dari pavilion musim semi timur, ia mulai melangkah dengan cepat menelusuri jalan raya. Matahari telah naik. Ia berpendapat bahwa kota ini benar-benar indah, jalan-jalannya lebar dan rata, gedung-gedungnya pun terpelihara rapi dan bersih, setiap pemperan toko terlihat lebih bersih dan indah daripada yang ditemukan di kota-kota lain. Tapi ia juga tahu bahwa hal yang paling indah pada kota ini bukanlah jalan-jalannya yang sibuk atau arsitektur gedungnya yang indah, juga bukan pemandangan dan tempat-tempat wisatanya yang terkenal ke seluruh dunia, tapi orang-orangnya. Tak peduli kau berasal dari mana, tak peduli ke mana pun kau pergi, sekali kau berkunjung ke kota ini, kau tak akan pernah melupakannya. Lewat tengah hari, angin pun mulai bertiup. Saat angin bertiup, udara akan dipenuhi debu. Tapi tidak ada badai debu di dunia ini, tak peduli betapapun besarnya, yang bisa menutupi keindahan kota ini. Walaupun Luq Xiaofeng sedang berjalan dengan langkah-langkah kaki yang cepat, sesungguhnya ia tidak memiliki tujuan yang pasti di dalam benaknya. Di antara orang-orang yang ingin dilihatnya, tak terlihat satu orang pun, tapi di antara orang-orang yang tidak ingin dilihatnya, ia melihat beberapa. Yang pertama ia lihat adalah Hou Yang King. Hou Yang King sedang mondar-mandir di luar sebuah toko perhiasan, berdiri di dekat seorang nyonya berpakaian indah dengan kepala yang penuh dengan mutiara. Wanita itu mungkin amat cantik, tapi Luq Xiaofeng tidak berani melirik lagi. Setelah melihat Hou Yang King, ia pun memalingkan kepalanya ke arah lain, ia teringat kembali pada Xwe Bing. Hou Yang jelas telah melihatnya juga, tapi pura-pura tidak. Tiba-tiba, ia mencengkeram tangannya nyonya tadi dan naik ke atas sebuah kereta kuda berwarna hitam pekat. Setelah kereta itu menghilang dari pandangan, barulah Luq Xiaofeng memalingkan kepalanya dan menatap dengan kaku pada debu yang ditinggalkan oleh kereta itu, ia sendiri tidak yakin bagaimana perasaannya saat itu. Di sisi lain jalan raya, beberapa orang sedang melambai-lambaikan tangan padanya, tapi pada jarak beberapa langkah darinya telah berdiri seorang pemuda yang sedang menatapnya, dengan tangan meraba pedang. Ia mengenali orang-orang itu, di antara mereka ada dua orang ketua perusahaan ekspedisi dari wilayah Sicuhan dan Hunan, seorang murid Ubudang, dan seorang ketua gerombolan penjahat dari sekitar Sicuhan. Tapi ia tidak mengenal pemuda yang sedang menatapnya itu. Tatapan itu pun amat sengit, dan ditambah lagi dengan ekspresi wajah yang sedang mencari gara-gara. Tapi Luq Xiaofeng tidak ingin mencari masalah, maka ia hanya mengangguk pelan ke arah orang-orang itu sebelum berputar dengan cepat dan berjalan ke arah timur. Tiba-tiba, sebuah tangan tampak terulur keluar dari sebuah toko barang antik di pinggir jalan dan menepuk pundaknya. Kau di sini. Aku tahu kau akan datang seorang tosu tua dengan kepala penuh dengan rambut putih keperakan dan jubah penuh tambalan berjalan keluar dari toko itu. Sambil tertawa, di belakangnya ada seorang laki-laki tua yang kurus tetapi tampak sehat dengan pakaian yang bersih dan rapi. Mereka tak lain adalah tosu kayu dan pertapa cemara kuno. Yang bisa dilakukan Luq Xiaofeng adalah membalas senyuman itu. Aku tahu kalian juga akan datang tosu kayu mendungakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Walaupun usianya sudah lanjut, wajahnya masih terlihat merah penuh energi dan masih memperlihatkan tanda-tanda kenakalan. Sangat sedikit orang yang bisa menduga bahwa ia tak lain adalah salah seorang di antara tiga jago pedang yang paling dikagumi di dunia ini. Aku tak boleh ketinggalan duel ini ia menepuk pundak Luq Xiaofeng lagi dan tersenyum. Bahkan, bila aku sudah terlalu tua untuk berjalan ke sini, aku akan datang merangkak. Apakah itu karena kau ingin melihat di mana kelemahan dalam teknik mereka sehingga nantinya kau bisa menantang mereka Luq Xiaofeng bertanya terus terang? Tosu kayu tidak membantah, ia malah menarik nafas. Aku sudah tua, ikut dalam duel pedang atau adu minum tidak lagi menarik bagiku. Tapi aku masih tetap bersemangat untuk bertanding catur dengan siapa saja yang ingin menantangku. Sebenarnya, kami sedang mencarimu pertapa cemara kuno tiba-tiba berucap. Aku, untuk apa kami telah mengatur sebuah pertemuan dengan seseorang sore ini dan kami ingin mengajakmu juga pertapa cemara kuno menjawab. Apa hubunganku dengan pertemuan itu karena kau pun tentu ingin bertemu dengan orang ini? Tosu kayu menjawab sebelum pertapa cemara kuno sempat menyaut. Senyuman di wajahnya tampak amat misterius. Siapa orang ini Luq Xiaofeng terpaksa bertanya. Senyuman di wajah Tosu kayu malah terlihat semakin misterius. Jika kau benar-benar ingin tahu siapa orang ini, mengapa kau tidak ikut ke pertemuan itu tentu saja Luq Xiaofeng ikut. Ia selalu tidak tahan terhadap godaan, apalagi ia selalu memiliki perasaan ingin tahu yang tak ada tandingannya. Lokasi pertemuan itu amat aneh. Tempat itu sebenarnya merupakan sebuah tempat pembakaran batu bara di luar kota. Semua debu yang menutupi tempat pembakaran batu bara itu tampak seperti gundukan-gundukan kuburan. Begitu banyak tempat yang indah di dalam kota, mengapa kalian memilih tempat ini untuk pertemuan itu Luq Xiaofeng mengerutkan keningnya. Karena kita akan bertemu orang yang aneh pertapa cemara kuno menjawab. Sejujurnya, kita akan bertemu tiga orang aneh. Yang satunya tidak pernah sehari pun melakukan pekerjaan yang jujur dalam hidupnya, dan yang dua lagi adalah orang-orang tua yang bahkan lebih aneh dari ku Tosukayu menjelaskan. Tapi dua orang tua ini bukanlah orang tua biasa, menurut kabar angin tidak ada yang tidak mereka ketahui dan tidak ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan, pertapa cemara kuno menambahkan. Tosukayu melirik Luq Xiaofeng. Aku yakin sekarang kau telah bisa membayangkan dengan siapa kami mengatur pertemuan di sini ia tersenyum. Tentu saja Luq Xiaofeng tahu. Saat itulah, seorang laki-laki pendek dan kurus dengan kepala yang besar terlihat mendekat dengan lambat di atas seekor keledai. Jaraknya masih belum begitu dekat, tapi bau alkohol telah santar tercium. Orang ini tampaknya selalu mabuk seumur hidupnya. Luq Xiaofeng tertawa. Setiap kali bertemu dengan si untung besar anak kura-kura, ia tak tahan untuk tidak tertawa kecil. Tampaknya kali ini Tosukayu tidak harus dibebaskan dari hutang dengan uang jaminan oleh orang lain. Benar-benar peristiwa yang langka si untung besar San meliriknya dan dengan kesal memutar-mutar matanya. Kau di sini juga? Aku, kau sudah lama tahu kalau aku pun akan datang. Kan Luq Xiaofeng memotongnya sambil tertawa. Si untung besar San menarik nafas dan bergumam. Orang-orang yang seharusnya tidak ada di sini, semuanya ada di sini. Tapi yang seharusnya ada di sini, malah tidak. Ia mengangkat sebelah kakinya ke atas punggung keledai dan melompat turun. Tapi kakinya lemah dan ia pun terhuyung-huyung, hampir saja ia terjatuh di atas tanah. Bahkan Tosukayu pun tidak bisa menahan tawanya. Jujurlah, pernahkah kau tidak mabuk satu hari saja di dalam hidupmu tidak jawaban si untung besar San pun tidak begitu mengejutkan, apa adanya. Ada satu hal yang baik pada orang ini, Tosukayu bergurau. Kadang-kadang ia bahkan lebih jujur daripada Hwasyo jujur jalan ke kampung arak selalu datar, tempat lain tidak bisa menandinginya. Sebagai jawabannya, si untung besar San bergumam. Dalam arak, Nirwana pun terlihat besar, hari terasa panjang, mengapa aku tidak ingin mabuk kau benar-benar orang yang sangat beruntung, lebih beruntung daripada kami semua Tosukayu tertawa dan menjawab. Karena aku memang lebih cerdas daripada kalian, oh setidaknya aku tak akan menghabiskan uang 50 tael perak untuk mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak pernah ditanyakan. Dimanakah si Cerdik dan si segala tahu pertapa cemara kuno bertanya dengan wajah yang kaku, ia tidak suka tertawa terlalu banyak. Karena aku telah mengatur pertemuan dengan kalian di sini, tentu saja mereka ada di sini juga si untung besar San menjawab. Dimana di sana si untung besar San menunjuk sebuah lubang tempat pembakaran batu bara yang ada di depannya. Apa yang mereka lakukan di sana pertapa cemara kuno mengerutkan keningnya. Si untung besar San memutar-mutar matanya. Mengapakah sendiri menanyakan mereka dan pertanyaan itu bernilai 50 tael perak? Luk Xiaofeng bertanya, sambil berusaha keras untuk menahan tawanya. Tentu saja. Pertanyaan apapun, setiap pertanyaan, 50 tael perak, dan juga, dan peraturan lama juga masih berlaku, Kami hanya boleh menunggu di luar dan tidak boleh masuk Luk Xiaofeng menyelesaikan ucapannya. Tampaknya ada juga sedikit kecerdasan pada diri kalian si untung besar San menarik nafas. Lubang tempat pembakaran batu bara itu berukuran kecil dan gelap gulita, Bahkan orang sekecil si untung besar San pun harus membungkuk-bungkuk untuk bisa masuk ke dalamnya. Semula Luk Xiaofeng merasa khawatir karena kepala orang itu lebih besar daripada lubangnya. Tapi akhirnya ia berhasil merangkak masuk, terlihat seperti sesosok mayat yang merayap masuk ke dalam kuburnya sendiri, Sangat lucu dan sekaligus menakutkan. Setelah hening sebentar, ia berseru dari dalam, mulailah yang pertama bertanya adalah tosu kayu, Jelas dialah orang yang mengatur pertemuan ini. Tapi sebelum ia bertanya pun Luk Xiaofeng sudah tahu apa yang hendak ia tanyakan. Duel tanggal 15 September antara aksi mencuit Sui dan Ye Gu Chang, Siapa yang akan menang menurutmu itu adalah pertanyaan yang ada di dalam benak setiap orang dan tidak sedikit orang yang mau membayar 50 kali lipat dari 50 tael perak untuk mengetahui jawabannya. Kau ingin mendapatkan jawabannya hanya dengan 50 tael perak? Terlalu murah, ya orang yang menjawab adalah si cerdik, Luk Xiaofeng pernah mendengar suaranya. Tak apa, aku akan memberitahumu ia meneruskan. Tidak ada yang menang. Mengapa itulah pertanyaan kedua, tosu kayu kembali melemparkan 50 tael perak. Pepatah kuno mengatakan bahwa bila dua ekor harimau bertarung, yang satunya pasti kalah, tapi itu keliru, si cerdik terus menjawab. Yang lebih sering terjadi sebagai hasil pertarungan antara dua harimau adalah kedua-duanya terluka. Pemenang sesungguhnya adalah pemburu yang menonton di pinggir, sambil mendengarkan dalam bisu, meceluk Xiaofeng tampak bersinar-sinar tanda setuju. Si cerdik ini benar-benar orang yang cerdik, hanya orang yang benar-benar cerdas yang faham bahwa menjawab pertanyaan itu haruslah dengan keruk yang cerdas juga. Apakah si mencuik suai sudah tiba di ibu kota sini tosu kayu bertanya lagi. Sudah. Di mana dia berada di sebuah tempat yang amat sulit untuk ditemukan, karena ia tidak ingin bertemu siapapun juga sebelum tanggal 15 September kembali sebuah jawaban yang amat cerdik, tapi tidak seorang pun bisa mengatakan bahwa jawaban itu keliru. Tosu kayu menarik nafas, tampaknya ia merasa bahwa uang 200 tael perak itu telah hilang secara agak sia-sia. Apakah Yeegu Chiang benar-benar terluka oleh pasir beracun keluarga Teng? Kali ini pertapa cemara kuno yang mengajukan pertanyaan. Ya, selain obat penawar keluarga Teng, apakah ada care lain untuk melawan racun itu ya? Kali ini si segala tahu yang menjawab. Ia tahu seluk-beluk semua senjata atau senjata rahasia di dunia ini. Pertapa cemara kuno pun menarik nafas, seakan-akan ia merasa berbahagia untuk Yeegu Chiang. Tapi Luk Xiaofeng tahu bahwa ia bukanlah sahabat Yeegu Chiang. Yeegu Chiang tidak memiliki begitu banyak teman. Mengapa kalian berdua tidak pernah mau bertemu siapapun? Tosu kayu tiba-tiba bertanya. Karena tidak ada orang di dunia ini yang berharga untuk ditemui Tosu kayu tertawa jengkel, uang 50 tael perak yang terakhir itu pun kembali terbuang dengan percuma. Ia berpaling pada Luk Xiaofeng. Ada yang ingin kau tanyakan Luk Xiaofeng sebenarnya tidak memiliki pertanyaan apa-apa yang tidak bisa ia jelaskan sendiri, tapi melihat Toh Uyang King berada di kota itu, tiba-tiba ia teringat pada beberapa kejadian aneh. Semoga si Cerdik bisa menjelaskan semua ini padanya. Apakah Ho Uyang King benar-benar masih perawan ini sebuah pertanyaan yang amat aneh? Seumur hidupnya Toh Sukayu tidak pernah membayangkan kalau dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Ya jawabannya datang dari dalam lubang pembakaran batu bara itu, tapi setelah hening beberapa lama. Apakah Ho Uyang King jujur benar-benar jujur ya? Sebuah mimik muka yang bingung terlihat di wajah Luk Xiaofeng. Apa pekerjaannya sebelum ia menjadi seorang Ho Uyang King? Apa namanya sebelumnya? Dari mana ia berasal? Tidak ada yang tahu dari mana ia berasal. Ini hampir bukan sebuah jawaban lagi. Sebuah senyuman jengkel pun muncul di wajah Luk Xiaofeng. Walaupun ia telah cukup banyak menghabiskan uang, ia masih punya beberapa pertanyaan lagi. Kau tahu siapa orang yang bersama Dutong Suhan dia adalah? Jawaban si segala tahu tiba-tiba terpotong oleh sebuah suara seruling yang amat aneh. Syukurlah, walaupun nadanya amat tinggi dan menusuk, bunyi itu pun amat singkat, hanya sejenak, dan kemudian menghilang. Siapakah orang berbaju hitam yang datang bersama Dutong Suhan itu? Luk Xiaofeng kembali bertanya. Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa lama dan kemudian bertanya lagi. Masih tidak ada jawaban. Mengambil uang perak tapi tidak menjawab, inilah pertama kalinya hal itu terjadi. Luk Xiaofeng mengerutkan keningnya dan baru saja hendak bertanya lagi sebelum, tiba-tiba seekor ular kecil berwarna merah darah tampak melesat keluar seperti sebatang anak panah dari lubang tempat pembakaran batu bara itu, langsung masuk ke dalam semak-semak dan menghilang. Walaupun ular itu berukuran kecil, gerakannya cepat seperti kilat dan arah yang ia tuju pun tepat sama dengan asal suara seruling tadi. Ekspresi wajah Luk Xiaofeng pun berubah secara dramatis. Untung besar San. Untung besar anak kura-kura ia berteriak. Masih tidak ada jawaban. Bahkan sebuah suara pun tidak terdengar dari dalam lubang itu. Luk Xiaofeng tiba-tiba melompat bangkit dan menghentakkan kakinya di atas lubang itu dengan gusar. Lubang itu segera melesak dan memperlihatkan sebuah lubang yang amat besar di sebelah dalamnya. Sinar bulan menerobos lubang itu dan tepat menerpa wajah si untung besar San. Wajahnya tampak mengejang kaku, matanya penuh dengan perasaan ngeri, melotot seperti mati ikan mati. Lidahnya terjulur keluar dari mulutnya, tapi warnanya telah berubah menjadi kelabu pucat, seakan-akan seseorang telah mematahkan lehernya dengan tiba-tiba. Tapi lehernya tidak patah, di tenggorokannya terlihat dua buah luka berupa dua lubang kecil, sedikit darah tampak mengalir keluar dan berwarna hitam. Ular itu tosu kayu menebak-nebak. Luk Xiaofeng mengangguk. Orang Tolol pun tahu bahwa si untung besar San telah terkena bisa ular tadi. Sekali ular seperti itu menggigitmu, maka kau pasti mati. Itu bukanlah hal yang aneh, yang aneh adalah cuma si untung besar San satu-satunya orang yang berada di dalam lubang itu. Di mana si segala Tau dan si Cerdik tosu kayu bertanya dengan heran. Luk Xiaofeng berpikir untuk beberapa saat, lalu menjawab dengan lambat, tidak pernah ada yang namanya si segala Tau dan si Cerdik itu, tosu kayu terperanjat. Ia sebenarnya faham, tapi saat itu, kenyataan tersebut masih belum bisa diterima di benaknya. Si segala Tau adalah si untung besar San, begitu pula si Cerdik, Luk Xiaofeng menjelaskan. Mereka bertiga sebenarnya cuma dia seorang Luk Xiaofeng mengangguk. Tapi suara mereka, beberapa orang bisa merubah suara mereka, bahkan ada yang bisa menirukan sekelompok orang yang sedang bertarung dengan segerombolan kucing dan anjing. Pada saat yang bersamaan, tosu kayu tidak bicara lagi, ia sendiri telah banyak melihat orang-orang aneh dan kejadian-kejadian aneh di dunia persilatan. Tapi pertapa cemara kuno tampak mengerutkan keningnya. Jadi si untung besar San menciptakan dua orang itu untuk menipu uang orang lain. Ia tidak menipu siapa-siapa Luk Xiaofeng menegur dengan dingin. Tidak ia memang mengambil uang orang lain, tapi di saat yang bersamaan ia pun banyak menyelesaikan masalah mereka. Pengetahuan dan kecerdasannya jauh lebih bernilai daripada sedikit uang pelak, tanda-tanda kemarahan pun muncul di wajah Luk Xiaofeng. Si untung besar San adalah temannya, ia tidak suka orang lain memandang rendah temannya. Pertapa cemara kuno pun melihat dengan jelas kemarahan di wajahnya. Ia segera merubah suaranya dan menghela nafas, aku hanya merasa aneh karena orang yang berbakat dan cerdas seperti dia mau menggunakan sebuah nama samaran dan bukannya mencari nama untuk dirinya sendiri. Ekspresi wajah Luk Xiaofeng pun berubah sedih. Karena ia orang yang baik dan tidak memandang tinggi pada kemasyuran dan harta, dan juga karena ia takut, takut pada masalah, pada tanggung jawab. Itulah sebabnya ia selalu lari, selalu bersembunyi. Luk Xiaofeng tidak mengatakan itu, ia selalu menyukai si untung besar San. Tak peduli apapun juga, perbuatannya ini hanya melukai dirinya sendiri, bukan orang lain. Tosu kayu menghela nafas. Seorang laki-laki seperti ini seharusnya tidak mati begitu cepat, seharusnya ia sudah tahu bahwa ada ular berbisa di sekitar sini. Pertapa cemara kuno pun menghela nafas. Tapi ular itu tidak datang sendiri ke sini Luk Xiaofeng berkata. Mengapa tidak karena hanya ular terlatih yang akan menggigit tenggorokan, jadi menurutmu ular itu sengaja diletakkan di sini untuk membunuhnya? Tosu kayu terkejut mendengar pernyataan itu. Luk Xiaofeng mengangguk, amarah pun muncul kembali di wajahnya. Ular itu sengaja dilarih untuk menyerang hanya bila ia mendengar bunyi seruling di dalam lubang itu memang amat gelap, dan ular itu pun terlalu kecil untuk dilihat bagi si untung besar San, yang berjalan masuk dari tempat terang. Tosu kayu teringat kembali pada suara tadi, jadi menurutmu, orang yang memainkan seruling tadi adalah orang yang membunuh si untung besar San. M.M., mengapa ia ingin membunuh si untung besar San karena ia khawatir kalau si untung besar San membocorkan rahasianya siapa dia? Rahasia apa aku tidak peduli dia siapa, aku tidak peduli rahasianya apa, tinjuluk Xiaofeng tampak terkepal erat dan ia berkata dengan lambat. Aku akan menemukan dia dan rahasianya Tosu kayu menghela nafas lagi. Baru sekarang ia benar-benar faham mengapa hanya si untung besar San yang bisa menemukan si segala tahu dan si cerdik, dan mengapa mereka tidak pernah mau bertemu dengan orang lain. Tapi ia tak pernah bisa mengerti berapa banyak rahasia yang diketahui si untung besar San sehingga orang-orang ingin membungkam mulutnya, ia juga tidak faham bagaimana dia bisa tahu semua rahasia itu. Si untung besar San mungkin akan membawa jawaban untuk semua pertanyaan yang misterius itu ke lubang kubur bersamanya. Bisakah Luke Xiaofeng mengungkapnya, aroma bunga yang baru dipetik tersebar di toko peti mati itu? Seharusnya aroma ini adalah aroma yang bersih dan menyegarkan, tapi di dalam toko itu aroma tersebut malah membuat semua orang merasa tidak nyaman. Di sana ada dua buah peti mati berkualitas tinggi yang terbuat dari kayunanmu, sepertinya di atasnya pun ada selapis pernis logam yang segar. Aku ingin yang ini, Luke Xiaofeng memilih salah satu di antara dua peti itu. Bila memilih sesuatu untuk sahabatnya, ia selalu menginginkan yang terbaik, walaupun itu hanya peti mati. Kedua peti mati ini telah dipesan orang, pemilik toko itu bernama Chang. Mungkin ia telah terlalu lama bekerja di sini, bahkan walaupun ia tersenyum, senyumannya itu terlihat menakutkan. Orang pun bisa memesan peti mati tahu ke Chang mengangguk, seorang pelanggan memesan dua peti mati ini untuk malam tanggal 15 September. Aku pun merasa hal itu agak aneh, tampaknya ia tahu pasti bahwa dua orang tentu akan mati pada malam itu tanggal 15 September. Dua orang pasti mati. Siapa yang memesannya ekspresi wajah Luke Xiaofeng tampak berubah. Ia telah membayar untuk kedua peti itu, tapi ia tidak meninggalkan namanya. Seperti apa tampangnya seorang laki-laki tua yang bungkuk, Luke Xiaofeng tidak bertanya lagi, siapapun bisa menyamar sebagai seorang laki-laki tua bertubuh bungkuk. Ia memilih peti mati lain dan bermaksud hendak pergi. Tapi Tau Ket Chang tiba-tiba teringat pada sesuatu, tapi pelanggan itu meninggalkan dua nama untuk diukir di atas kedua peti mati itu nama siapa saja Luke Xiaofeng segera berputar. Dua nama yang amat unik. Satu adalah Heegu Chang, satunya lagi si mencuik suetosu kayu adalah orang yang periang, tapi sekarang ekspresi wajahnya pun terlihat cemas. Tidak seorang pun yang akan menang, pemenang sesungguhnya adalah pemburu yang menonton di pinggir. Sekarang jelas, salah satu pemburu itu telah maju lebih dulu dan memesan dua peti mati untuk mereka. Mungkin ini hanya sebuah gurawan, Tosu Kayu berusaha menenangkan hatinya sedikit. Luke Xiaofeng memaksakan sebuah senyuman, mungkin saja. Dengan senyuman di wajah, mereka berjalan di bawah sinar matahari terbenam. Angin yang lembut berhembus lewat, menggerakkan lengan baju dan pakaian mereka. Orang-orang yang melihat mereka di jalan tentu berpendapat, betapa angkuh dan agungnya mereka. Tapi di dalam benak mereka, bayang-bayang kematian terasa membayangi segalanya. Tentu saja mereka tahu bahwa semua ini bukanlah senda gurau belaka. Tosu Kayu memandang pada gumpalan awan putih di langit biru yang jauh. Kau telah bertemu Yeegu Chang tiba-tiba ia bertanya. Em-em, apakah dia tampak terluka? Luke Xiaofeng tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Ia malah menjawab, dengan satu gerakan, ia mampu menusuk kedua tulang pundak Teng Tianrong. Orang yang terluka tidak akan pernah mampu berbuat seperti itu pada salah satu jagoan keluarga Teng dan Teng Tianrong adalah salah satu dari empat jagoan keluarga Teng Tosu Kayu. Aku berpikir sebentar. Tapi Hwesio jujur tidak pernah berdusta, dan ia memang telah terluka. Jadi siapa yang mengobatinya Luke Xiaofeng tidak menjawab, ia memang tidak bisa. Ia juga malah menatap awan di kejauhan. Sudah lama aku ingin berkunjung ke benteng awan putih, tapi masih belum sempat. Tiba-tiba ia berkata, aku pernah ke sana, Tosu Kayu berujar. Kurasa tempat itu adalah sebuah tempat yang indah. Datang pada saat musim semi dan musim gugur, pemandangannya tentu amat indah dan penuh warna. Dengan semua bunga yang sedang mekar di sana tidak terdapat begitu banyak bunga. Ye'egu Chong bukanlah orang yang suka minum arak atau menikmati bunga. Apakah ia menyukai wanita Tosu Kayu tertawa kecil? Orang yang menyukai wanita mungkin tidak bisa mencapai tingkat ilmu pedang. Seperti yang dimiliki Ye'egu Chong Luke Xiaofeng tidak bertanya lagi, tapi sebuah mimik muka yang amat bingung pun muncul di wajahnya. Kapan saja ekspresi itu muncul di wajahnya, berarti ia sedang memikirkan sebuah masalah yang amat membingungkan. Dia tidak seperti ksi mencuik suwe, tentu tidak sukar untuk menemukan tempat tinggalnya Luke Xiaofeng berucap. Aku ingin mencarinya. Aku tahu kalian adalah sahabat lama. Bagaimana denganmu Luke Xiaofeng memandang ke langit? Aku akan makan malam dengan seseorang malam ini. Mungkin telah ada orang yang menungguku di pavilion musim semi timur jadi tampaknya kita berpisah di sini sekarang juga Luke Xiaofeng mengangguk tapi kemudian berhenti. Jika seseorang yang tidak menyukai bunga atau wanita tiba-tiba memiliki enam atau tujuh orang gadis yang berjalan di depannya sambil menebarkan bunga di sepanjang jalannya, apa pendapat kalian mengenai hal itu? Tiba-tiba ia bertanya. Orang macam itu tak akan pernah berbuat hal seperti itu. Tosukayu menjawab. Tapi seandainya ia melakukannya maka ia tentu sudah gila Tosukayu tertawa. Seumur hidupnya, Luke Xiaofeng pun tidak bisa membayangkan kenapa Yeegu Chang berbuat seperti itu. Tapi setidaknya ia tahu suatu hal, Yeegu Chang tidak gila. Terima kasih telah menonton!